Intro Berita viral aku itu bahwasannya Kejadiannya sebenarnya tidak seperti itu ya Dalam arti ada lah Tidak perlu diungkit lagi itu jadikan pelajaran Kedepannya untuk lebih felin hati-hati lagi Dan yang jelas Kejadian ini pun sempat bikin shock Dan baru-baru kan sudah Damai nih tiba-tiba Terus kok dapet lagi Datang lagi paket tidak dikenal Kebetulan waktu itu felin kan Baru keluar ya baru keluar Baru-baru buat persiapan Untuk acara karena banyak di bulan Ramadan Ini kan acara santunan Baru keluar untuk membeli keperluan Untuk santunan tiba-tiba hujan-hujan Ada paket Karena emang kondisi capek banget Akhirnya terus diterima lah Sama suami felin Terus tiba-tiba Aku tuh gak kepikiran sama sekali Karena emang fokusnya Emang untuk santunan kita nyiapin uang Rece segala macem ya kan Untuk acara santunan ini Tiba-tiba aku pas mau tidur Kok berasa kayak Kok gak enak ya Tiba-tiba mimpinya itu aku Lagi berenang Di air Ada disodok sama buaya Sama naga hitam Dari situ aku langsung Oh itu paket apa Aku baru sadar tuh Karena trauma Yang bener-bener trauma Atas kejadian yang tidak mengenakan kemarin Yang sempat bikin aku shock Akhirnya yaudah Aku buka paketnya Dan ternyata aku dapat paket Itu isinya sandal Ada nanti sebagian barang buktinya Misalnya aku share ke teman-teman media Dan emang aku tidak memesan sandal tersebut Sampai akhirnya aku tuh Ya Allah untungnya Waktu itu ada teman media Dari teras news Akhirnya aku bilang Bang tolong ya Aku udah gemeteran tuh Karena trauma banget Dari yang kemarin Akhirnya Suruh media Yang membuka sama istrinya Sampai aku manggil security Dan aku sudah jelasin Semua kejadian Aku sudah Apa namanya Apa namanya ya Aku sudah namanya Pokoknya Atas kejadian kemarin Aku sudah Udah Menceritakan lah ya Perihal kejadian kemarin Jadi sekarang Untuk di lingkungan aku Sekarang lebih pada safety Jadi setiap orang yang masuk Mau bertamu ke tempat aku Apapun paket Segala macam paket Sudah dititipkan di situ Jadi ya Emang sangat Gampu sekali ya Tapi alhamdulillah Aku sampai hari ini Masih bisa Berada disini Berserta dengan Kawan-kawan yang lainnya Ini jadikan pelajaran Khususnya juga Aku mau Masih tau kekeren teman-teman Artis Khususnya Dan siapapun ya Hati-hati dengan paket Yang sifatnya adalah jebakan Kalau musuh sebenarnya Kalau aku merasa Tidak punya musuh ya Dalam arti mungkin Seseorang dari masa lalu Yang sempat dulu Kasus whirlwind juga viral Yang sempat dipukulin ya Dan ini kan masih ada Jejak kasusnya Bisa dicek di Apa namanya Di polda Jejak kasus itu masih ada Dan bahkan media Apa namanya Hotkiss ya Waktu itu terima kasih Dua teman hotkiss Yang kuliput Itu tidak ada Dan dari situ sih Kalau aku merasa Ya sudah Aku yang sudah dirugikan Apartemen aku dijual Mobil aku dijual Dari situ aku Sampai aku dibantu Aku sudah tidak punya apa-apa Aku dibantu oleh Label aku Naga Suara Para salju Terima kasih Yang sudah naungin aku Sampai hari ini Gitu kan Memberikan support para aku Nah dari situ Ya karena mungkin Dia melihat Aku kok udah bisa Aku udah dihabisin sama dia Kok aku berdiri lagi Mungkin dari situ Karena kejadian Sebelum satu hari Sebelum kejadian itu Aku berhubung dengan sahabat Yang tata bedanya Teman lah ya Yang masih berhubungan Dan dengan kejadian Masa lalu Nah setelah aku ketemu itu Kok aku melihat Perubahan dalam diri dia Kok kayaknya Ada yang lain Dengan dia Ngelihat aku tuh Seperti tidak suka Dengan kebangkitan aku Nah dari situ Terus kejadian itu Tidak lama Jadi aku nasib Ya Allah Apapun itu musibah Yang terjadi kemarin Buat aku Itu pelajaran Hati-hati Seperti semangnya Sekarang aku Lebih seneng Ya menyendiri Dengan kegiatan aku Karena aku orang yang aktif Ya di luar Selain aku juga nyanyi Aku DJ Aku sekarang juga Mendalamin dunia pengobatan Dan ngecap tarot Jadi aku memang sibuk banget Gak ada waktu Untuk seperti itu gitu Apalagi hal yang negatif Jadi aku pikir Oh ya Allah Aku ditunjukin seperti ini Dengan adanya musibah Aku bukannya don Alhamdulillah Masih ditunjukin sama Allah Siapa orang yang baik Dan tidak baik Itu aja sih Isinya itu paketnya apa sih ya Isinya itu paketnya itu Apa namanya Sendal Yang paket yang pertama Justru aku gak tau Isinya apa Tiba-tiba menghilang aja Itu Jadi ya buat aku Itu kejadian dua kali ya Nih Kalau sampai ketiga kali Yang pertama Yang pertama aku gak tau Aku gak tau yang pertama Paketnya itu apa Karena aku posisi lagi Sholat ya Aku abis melibatih orang Aku sholat lagi zikir Tiba-tiba aku gak tau Penjadian di bawah Aku tiba-tiba Naik tuh Naik Aku naik Terus tiba-tiba suami aku Yang dibawah Liput-liput Aku dengan santainya Tiba-tiba yaudah Sudah Kejadiannya sudah selesai Itu kejadian pelajaran aku Dan yang kedua ini Paketnya itu berisi Apa namanya Sundal jepit Yang ya Allah bilang sih Kalau itu gak ada apa-apanya Cuma Sundal jepit Yang cuma harga 10 ribu ya Nah itu Tapi udah dicek sih Udah melalui pengecekan Dari sekuriti Sama juga media Alhamdulillah Sudah ada media Yang menyaksikan Jadi aku sampai ngomong Pak Saya trauma dengan kejadian pengeran Tolong saya di-take up Bahwakanya Aku gak mau kejadian ini lagi Makanya setiap paket Apapun yang aku pesan Harus melalui Screening sekuriti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax